Kami Musafak de Kapus Datin Kementan, jadi mohon maaf Bapak Menteri tadi masih memimpin juga terkait masalah antisipasi kuartal 3. Jadi kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait masalah ketahanan pangan nasional ya, terutama di kuartal 3 dan nanti di kuartal 4. Bapak-Ibu sekalian, jadi seperti yang kita ketahui, secara makro kita PDB secara nasional kontraksinya sudah di 5,32, dan years on years itu pertanian masih tumbuh ya, sekitar 2,19. Kalau kita lihat pertanian dalam arti sempit di luar kehutanan dan perikanan, pertumbuhannya years on yearsnya itu sekitar 2,80 persen. Kemudian secara kuartal ke kuartal, pertanian umum tumbuh 16,24 persen, tapi kalau secara pertanian sempit di luar kehutanan dan perikanan, itu tumbuhnya lebih tinggi yaitu 22,13 persen. Nah terkait hal tersebut, ya itu fenomenanya memang salah satu ya, itu sudah dirilis oleh BPS, ada pergeseran musim tanam yang membawa efek ke pergeseran panen. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya fenomena lain, ya yang pertama, kalau upaya kita, ya itu sudah annual, itu untuk benek, kubuk bersubsidi ya, termasuk subsidi transport pangan untuk menjaga stabilitas harga, itu tetap terus dilakukan, tapi ada dua fenomena yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kur. Kur itu realisasinya, itu sudah per Agustus ini 25 triliunan. Targetnya 50 dalam setahun ya, belasan triliun di semester satu ya. Nah ini saya kira satu lonjakan yang menurut kami itu juga men-trigger pertumbuhan di sektor pertanian. Nah kemudian juga ada program padat karya yang sudah 646,56 miliar di semester satu itu juga sudah terserah. Nah ini menurut kami, ini juga sebagai trigger pertumbuhan, jadi tidak semata-mata hanya masalah pergeseran musim. Karena kalau masalah musim ini berarti bicaranya hanya tanaman pangan. Sementara pertumbuhan itu subsektornya ada pertemakan, perkebunan, hortikultural, dan jasa pertanian dan perburuhan. Jadi tidak terkesan autopilot, memang juga ada peran program pemerintah yang itu bisa menjadi termasuk trigger pertumbuhan pertanian. Nah kemudian masalah tadi kebutuhan pangan pokok, saya kira perpenosa, perhitungan kami, kementahan memang sekitar 7,1 ya, sampai Desember nanti. Ininya cadangan pangannya ya, sekitar 7,1 7.100 sekian ton. Sedangkan jagung itu 2.616 juta ton. Nah namun demikian, kita tetap melakukan kewaspadaan tinggi, karena yang pertama memang prediksi BMKG itu ada beberapa wilayah sentra padi itu mengalami kekeringan, prediksinya ya. Sehingga ini kita melakukan mitigasi terhadap hal tersebut. Jadi tadi sudah di Rabima juga sudah diarahkan agar semuanya turun. Selon 1, selon 2 ini semua diminta turun untuk mengawal program kementan, terutama yang terkait dengan pengembangan food estate, kemudian juga ada beberapa program lain, misalnya PATB. Jadi ini mungkin kalau mau dianggap shortcut. Jadi ada perluasan areal tanam baru, yang ke depan akan kita lakukan sampai di kuartal 3, dan mungkin sebagian awal kuartal 4, itu untuk padi luasnya 250 ribu hektare. Nah ini tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan ini sedang kita jajaki untuk Kalbar, Kalsel, dan Kaltara. Nah kemudian kupuk non-subsidi untuk mengawal program tersebut, itu ada nantinya 62.500 ton, dengan herbisida 750 ribu liter. Herbis yang diperlukan, untuk percepatan tanam. Kemudian juga ada mobilisasi alsintan, jadi di daerah yang memang sudah selesai tanam ke yang akan tanam, ini di setiap kabupaten, antar kecamatan. Kemudian juga kita ada upaya mitigasi bencana, misalnya kayak pompa air, kemudian untuk mengurangi losses, nanti ini juga kita ada 2.000 unit kombiner fester, dryer, dan seterusnya. Jadi dengan perkiraan PATB ini, 250.000 hektare ini, prediksinya hasilnya dengan profitas 4 ton, itu sekitar 547.000 ton beras. Dan ini akan menyerap sekitar 1 jutaan tenaga kerja. Ini yang ke depan. Nah, untuk selanjutnya, jadi selain tadi untuk pertumbuhan tadi, ini juga kita ada program untuk stabilisasi harga, itu Kementerian juga menyiapkan anggaran untuk subsidi transportasi atau distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisir. Nah, ini yang sudah dilakukan. Nah, kemudian yang untuk food estate. Nah, food estate itu kita lakukan di Kalimantan Tengah, ini juga merespon peringatan FAO terkait akan terjadinya krisis pangan ya, di secara global. Kita ada pengembangan food estate, rencananya 30.000 hektare. Ini juga akan dipercepat realisasinya di kuartal 3 dan 4. Jadi, ini juga diharapkan nanti bisa apa namanya, sebagai sumber produksi pangan baru. Mungkin untuk bahan diskusi, itu yang bisa kami sampaikan ya. Jadi, mungkin nanti dalam perkembangannya kita bisa berdalam melalui diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapus Datin yang sudah menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!